Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Cahimin di Pilpres 2024. Ia mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lataran faktor Cahimin yang pernah mengkudeta Gusudur dari pimpinan PKB. Oleh karenanya, sulit baginya mendukung Capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gusudur. Yeni menambahkan pihaknya juga sedari awal sudah mengingatkan ketika Cahimin diusukan mendampingi Prabowo Subianto. Karenanya pilihan politik pihaknya antara pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo di Pilpres 2024. Saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan kedua Baca Pres itu. Bukatuh Pemirsa, apakah dendam ini masih tetap membara? Ini satu pertanyaan karena tampaknya sudah lebih dari 10 tahun. Kejolak yang ada di PKB ini sampai hari ini tampaknya tidak terbalaskan. Dan terbaru Pemirsa, Yeni Wahid pastikan tidak akan mendukung Capres-Cawapres Anis Cahimin yang baru beberapa hari lalu dideklarasikan. Dan menurutnya opsinya tinggal Prabowo dan Ganjar. Jadi sebetulnya memang tidak ada ideologi politiknya. Yang penting bukan Cahimin gitu ya, Yen. Tidak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong seberapa sebetulnya ngefek dari tidak didukung oleh Yeni Wahid itu. Kita perlu pelajari berdasarkan pada data yang ada. Karena ini penting. Bukan hanya sekedar narasi. Tetapi data dan misalnya PKB itu yang pro terhadap Cahimin itu berapa, yang enggak itu berapa. Dengan misalnya Yeni Wahid ini tidak mendukung Cahimin itu. Ya kan ada juga, Yeni Wahid enggak, kemungkinan besar itu Yakut sama Yahya, kakak adik ini, satu kemenak dan satu ketua PBNU ini juga tampaknya punya calon idaman lain gitu ya. Tidak tahu nanti apakah jadi Cahapres atau enggak gitu ya. Tapi kayaknya juga tidak suka dengan Cahimin gitu ya. Tapi ini menjadi persoalan gitu ya, dendam keluarga yang tidak terselesaikan. Memang sakit pemirsa. Bahkan biasanya terjadi ya, pertempuran antar keluarga itu bisa malah habis-habisan. Habis-habisan. Dan ini tampaknya masih diekspresikan walaupun dalam dunia politik saja. Kita berharap mereka sampai bisa jabat tangan gitu ya. Tegur siapa, gimana Cahimin kabarnya, bagus saja Mbak Yeni gitu kan. Masih bisa seperti itu ya. Kalau dalam pembelaan politik, saya kira penting juga memang ada oposisi terhadap Cahimin ini. Ya siapa tahu itu mendatangkan bergening yang lain. Kalau misalnya dengan menolak Cahimin sebagai Cahapres kemudian Yeni Wahid menjadi Cahapres dari Ganjar Pranowo atau dari Prabowo Subianto. Siapa tahu kan, ya itu bagus saja. Ya saya kira bersedialah Yeni Wahid untuk apalagi misalnya Prabowo. Prabowo ini perlu Cahapres, Cahapres perempuan saya kira untuk mengimbangi emosinya atau mengimbangi apa gitu kan. Perlu yang agak lembut-lembut gitu. Dan Yeni Wahid tipe dari perempuan yang cukup lembut. Daripada pusing menghadapi Cahapres yang tersedia, yang jelas agak saling gontok-gontokan antara mungkin ya Erlangga, Pan, Golkar, mungkin PBB. Tapi kalau PBB hitung-hitungannya agak berat gitu. Dan lebih baik pilih saja Yeni Wahid. Kemungkinan mereka akan oke-oke saja walaupun enggan mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini pemirsa berita yang terbaru. Putri ke Presiden keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku sulit untuk mendukung Anies Baswedan, usai menggaet Ketua Umum PKB Mohimin Iskandar atau Cahimin sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni mengatakan sikat demikian sudah diutarakan ketika Cahimin masih berada dalam gerbong koalisi pendukung ketum Gerindra Prabowo Subianto. Ya, ini memang konsisten. Yang penting ideologinya adalah asal bukan Cahimin. Nah, ketika itu Cahimin masih berkoalisi dengan Pak Prabowo. Saya sudah menyatakan secara terbuka posisi kami, akan sulit sekali bagi kami mendukung Capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Itu kata Yeni Wahid, ditemui di kantor PBNU Jakarta hari ini, pemirsa. Ya, itulah kenyataan-kenyataan sampai begitu. Tapi ya, wajar saja. Siapa tahu justru, ya itu sekali lagi, mungkin Prabowo malah melihat dengan hengkangnya Cahimin dari koalisi mereka, gitu kan, malah bisa menggaet Yeni Wahid itu menjadi cawapresnya itu. Nah, Yeni lantas menegaskan alternatif pilihan politiknya untuk mendukung Capres ini tinggal Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Ya, ia mengaku sedang melakukan komunikasi intens dengan dua kubu Capres tersebut. Ya, kata para anak buah Gus Dur, pengikut Gus Dur, gitu ya, ya pilihan politiknya tinggal dua. Dan sedang kami olah, kami melakukan proses komunikasi dengan kedua kelompok itu, kelompoknya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ini kayaknya malah seperti relawan, gitu ya. Tapi ya, nggak apa-apa, kalau misalnya ada proyek-proyeknya kan, siapa tahu kan, ya bagus saja. Dan Yeni sempat mengungkap kendala bagi Prabowo jika ingin mendapat dukungan itu, ya. Kalau pendampingnya Cahimin akan berat sekali mendatangkan dukungan di seluruh pengikut Gus Dur di Indonesia. Itu ketika berbincang-bincang dengan media. Ya, saya kira nggak apa-apa. Tapi begini, Pemirsa, ya daripada kita hanya itu melihat saja data yang sebetulnya tersedia, seberapa kuat sebetulnya suaranya Gus Dur yang sekarang diwakili oleh Yeni Wahid sebagai Gus Durian atau orang yang mengidolakan Gus Dur yang terikat secara ideologi, bahkan ideologi politik. Nah, itu bisa dilihat dari sejarah dari Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Kita tahu semua, PKB ini mengikuti pemilu, itu tahun 1999. Pemilu pertama saat reformasi. Dan suaranya itu dapat 13-an juta, sebetulnya. 13 juta, 13 juta 300 lah, ya. Itu setara dengan 12,61 persen, ya. Mendapatkan kursi 51, dan suara kursinya setara dengan 11 persen, ya. Ya, 2004 sebelum pecah itu masih stabil, tapi turun, ya. Tinggal 11,98 juta, nyaris 12 juta, gitu ya. Setara dengan 10,57 persen, dan kursinya dapat 52 persen, ya. Itu, pemirsa. Nah, barulah setelah itu terjadi gejolak besar, terjadi di PKB, pecah tahun 2008 sampai 2009 itu, ya. Betul-betul suara PKB itu jeblok, ya. Hanya tinggal separuhnya saja. Menjadi hanya dapat 5.146.000 suara. Atau setara dengan 4,94 persen. Mirip seperti pendapatan P3 sekarang. Lebih-lebih, lebih dikit lah. Nah, cuma, ya, ketika 2014 sudah dipimpin lagi oleh Cak Imin menjadi ketua umum PKB, itu suara balik normal, ya. Mencapai 11,298 juta. Atau setara dengan 9,4 persen, dan dapat kursi 47. Nah, sekarang ningkat lagi pemirsa, di 2019 itu 13.570 suara. Atau lebih tinggi dari sejak pertama kali ini PKB itu ikut pemilu itu. Jadi, kalau dilihat dari perolehan suara ini, sebetulnya basis data dan sebetulnya pengikutnya Yeni itu berapa, ya tercermin dari sini. Ya, tercermin dari sini. Ya, enggak ada, gitu loh. Kecuali mungkin dalam kelompok-kelompok studi, atau LSM, atau apa, gitu kan. Tetapi kelihatannya, Piyayi-Piyayi Sepuh, dan lain sebagainya itu, memang kan PKB semua, gitu ya. Yang tidak PKB siapa? Mungkin ada ke PAN, saya kira berat. Apalagi ke PKS, mungkin enggak ada, ya. Kalau ke Golkar, ini malah mungkin, gitu kan. Di sini sudah barang tentu, sebetulnya ngefek enggak. Kelihatannya sih enggak, gitu ya. Kelihatannya enggak. Tapi inilah kenyataan-kenyataan. Dan kalau misalnya pernyataan kemarin, Cak Imin yang mengatakan, oh bukan saya mengkudeta gustur, saya ini digudeta oleh orang-orang, dan malah gustur ikut-ikutan mencat saya. Ya, sehingga dia tidak aktif di PKB itu selama satu tahun. Dan dia nerima ikhlas katanya, Cak Imin itu. Nah, Yeni Wahid menyanggah persoalan itu. Sangat baik kalau mereka bisa dalam satu forum yang sama, diuji validitasnya, sekuen-sekuen sejarah, kenapa seperti itu, dan seterusnya ya, mana yang sebetulnya terbukti sah sebagai pemimpin PKB dan mana yang enggak, gitu loh. Benarkah ini kudeta atau enggak? Itu saya kira kalau berani dua-duanya dalam satu meja untuk diskusi persoalan ini, katakanlah ke narasinya, Najwa Sihab atau ke mana? Ya, agak panas-panas sedikit lah, enggak apa-apa gitu, supaya jelas gitu ya. Kasian juga kalau dituding-tuding kudeta, eh, ternyata sebelum melakukan apa-apa, sudah dipecat oleh Gustur Duru karena diduga. Dia bermuka dua, dugaan. Tapi kalau dugaan seperti itu, biasanya kan ada verifikasi lebih dahulu, dipanggil, benar tidaknya, dan lain sebagainya, gitu kan. Bisa jadi laporan-laporan itu hanya orang yang pengen cari muka, kan begitu. Ya, tapi saya enggak tahu lah, internal dari PKB pada masa itu. Tetapi yang jelas tampaknya suaranya, solidnya bukan main, ya. Dan sekarang, justru mungkin, arus yang memberikan dukungan dari umat Islam tradisional dan modernis, tapi saya kira, bukan Islam Nusantara, atau Islam Liberal, saya kira, terus berkembang dengan pesat itu. Ya, sekali lagi, apakah ketika Yeni Wahid itu tidak mendukung Cak Imin dan Anies Baswedan itu memberikan efek, ya memang harus kita tunggu sampai bilpres yang akan datang. Bila Taufik Wali Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.